Halo semuanya, perkenalkan kami dari 2004 yang beranggotakan saya Felicia dan rekan saya Raditya akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul I Recognize, sebuah tools deteksi emosi berdasarkan relatif wajah. Berikut ini konten pembahasan dalam presentasi ini, ada pengambilan fenomena, masalah, solusi, hasil, dan cara kerja dari tools ini. Pertama-tama, fenomena yang kami ambil adalah peningkatan kegiatan dering sejak masa pandemi, di mana berdasarkan survei dari The State of Virtual Events 2021, terdapat sentimen responden yang positif terhadap kegiatan dering dan dipercaya akan tetap berlangsung bahkan ketika pandemi sudah berada. Berikut ini adalah beberapa kegiatan dering yang kerap dilakukan, yaitu online meetings, webinars, educational activities, dan remote recruitment. Masalahnya, bagaimana cara mengevaluasi kegiatan dering untuk mengetahui efektifitas susunan acara dan metode penyampaiannya, serta apakah kegiatan dering yang telah terlaksana sudah tepat sasaran dan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Seperti ini, soalnya pada online meetings, kita ingin melihat bagaimana respon peserta terhadap topik kapal. Pada webinar, bagaimana efektifitas metode sales dan marketing yang telah terjadi, dan pada educational activities, bagaimana pemahaman murid terhadap materi, serta pada remote recruitment, bagaimana antusiasme kelamar kerja. Solusi yang kami ingin tawarkan adalah emotion repetition melalui facial expressions, di mana facial expressions atau ekspresi wajah sendiri adalah sebuah komunikasi non-fable yang sehari-hari telah kita lakukan dalam berkomunikasi satu sama lain. Dari alur penyelesaian masalahnya, pertama-tama kita mengetahui reaksi emosi seseorang saat berlangsungnya kegiatan daring. Selanjutnya, akan dianalisa hasil deteksi emosi dengan teori terkait emosi dalam bidang yang kami teliti. Kemudian, kita dapat mengetahui apakah respon emosi tersebut baik dan sesuai dengan harapan, serta dapat menjadi insight atas langkah yang akan diambil berikutnya. Dalam tools yang telah kami buat, kami sampai pada tahapan mengetahui reaksi emosi seseorang saat berlangsung kegiatan daring. Hal ini sesuai dengan frasa airy kognis, yaitu saya menyadari emosi orang yang ada di dalam hidupnya, yaitu. Karenanya, nama dari tools ini adalah airy kognis. Hasil dari tools ini adalah kategorisasi emosi berdasarkan seven universal facial expressions yang dituliti oleh Paul Ithman, yaitu ada angry, disgusted, fearful, happy, neutral, sad, dan surprised. Kemudian, akan diperlihatkan urutan macro expressions dan micro expressions yang terlihat pada sepanjang video, di mana micro expressions sendiri merupakan ekspresi yang berlangsung selama 0,5 sampai 4 detik, dan micro expressions berlangsung kurang dari 0,5 detik, atau sama dengan 0,5 detik, dan cenderung menggambarkan emosi yang dirasakan sejujurnya oleh orang tersebut. Kita menghasilkan dua output ini agar mendapatkan gambaran emosi, baik emosi secara umum, maupun emosi yang secara lebih detail. Untuk cara kerjanya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ladi Tia. Terima kasih, Felicia. Untuk cara kerja dari airy kognis ini, yang pertama adalah input video. Setelah video di-input, video tersebut akan dijadikan frame by frame. Setelah itu, diprosesing sesuai dengan ukuran input model. Selanjutnya, dilakukan face detection menggunakan bantuan algoritma hard cascade frontal face, yang mana objek deteksi ini berfungsi untuk mengenal struktur wajah manusia dari sisi frontal atau depan. Setelah itu, dimasukkan ke model yang kami buat menggunakan Convolutional Neural Network atau biasa disebut CNN. CNN ini yang berfungsi mengeluarkan klasifikasi emosi. Dan terakhir, outputnya berupa video output yang sudah diberi bonding box sesuai kategori emosi. Next. Untuk model yang kami training menggunakan dataset Fair 2013, berisi 7 kategori emosi yang terbaca dari raut wajah. Angry, Disgusted, Fearful, Happy, Neutral, Sad, Surprise. Total gambar dalam dataset ini terdiri dari 35.685 gambar. Next. Untuk keseluruhan dari pengerjaan final project ini, kami menggunakan alat sebagai berikut. Untuk modeling, kami menggunakan Python, Pandas, OpenCV, TensorFlow, NumPy. Untuk web deployment, kami menggunakan Streamlit, Heroku, Plotly, Seaborn. Next. Pada training, model kami menggunakan dua. Yang pertama yaitu Convolutional Neural Network atau CNN. Yang kedua itu menggunakan pre-trained model DENSnet 169. Pada akurasinya untuk CNN, kami mendapatkan 78,65%. Dan untuk DENSnet 169, kami mendapatkan akurasi sebesar 42,39%. Maka dari itu, kami memilih model yang kami training menggunakan CNN. Selanjutnya, web aplikasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Felicia. Berikutnya, agar Anda dapat mengetahui gambaran bagaimana tools ini bekerja, dan supaya tools ini bisa digunakan oleh orang banyak, kami membuat web application yang kami deploy dalam link berikut ini. Pada tampilan halaman pertama, mencakup brief background, tujuan, dan metode yang ingin dicapai serta yang ingin diterapkan dalam tools ini yang sudah kami jelaskan pada presentasi. Berikutnya, di halaman kedua, ada penjelasan mengenai cara kerja tools ini, serta di halaman ketiga, Anda dapat menginput video, dan nanti hasil deteksi emosi wajahnya itu akan keluar pada halaman ini. Hasil dari deteksi tersebut akan dijelaskan pada halaman kedua. Input dari video yang dimasukkan bisa berupa video dari seseorang yang mengikuti kelas daring seperti ini, di mana di sini adalah video dari teman kami yang mengikuti pembelajaran di kelas FTP. Berikutnya, model akan menghasilkan output berupa video yang telah diberi bounding box, serta keterangan kategori emosi yang dirasakan oleh orang tersebut dalam setiap frame di dalam video. Selanjutnya, akan dihasilkan grafik-grafik yang menunjukkan macro expressions dan micro expressions yang dirasakan oleh orang tersebut selama video. Seperti di sini bisa dilihat bagaimana grafiknya, alur pergantian emosinya yang terdeteksi, serta di sini pada macro expressions count atau emosi tiap 4 bulik, dapat diketahui bahwa kebanyakan orang dalam video ini merasa netral, tapi juga merasa sedih dan juga merasa terkejut. Sementara dari micro expressions sendiri, kita bisa mendapatkan cakupan emosi yang lebih beragam, karena diambilnya juga per setengah detik hasilnya itu. Di sini kita bisa melihat bahwa orangnya juga merasa netral, sedih, terkejut, dan juga dia merasa senang selama pembelajaran tersebut. Jika dikaitkan dengan teori antara emosi dan pembelajaran, kita bisa melihat bahwa adanya respons emosi yang beragam dalam masa belajar itu bisa mengindikasikan orang tersebut menyerap materinya dengan baik, dan cenderung memiliki memori jangka panjang terhadap materi yang diajarkan. Yang di sini ditunjukkan bahwa penyampai materi atau lecturer dari kelas ini telah sukses menarik atensi dan membuat si peserta kelas ini merasakan berbagai emosi dan menjadi lebih engaged dengan kelasnya. Untuk catatan, terdapat beberapa kondisi di mana perlu diperhatikan kondisi videonya agar mendapatkan output yang lebih akurat, yaitu video yang di input harus memiliki kondisi pencahayaan yang baik, serta memiliki hanya satu orang untuk dianalisa, dan orang tersebut menghadap langsung ke arah kamera. Kembali lagi ke presentasi, berikut ini adalah referensi dari apa yang kami ambil untuk diterapkan di kursus ini. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya, kami ingin menampilkan output video dengan bounding box yang menunjukkan kategori emosi pada web application. Karena jika Anda mencoba meng-input video pada web application yang telah kami buat, Anda tidak bisa melihat video dengan bounding box pada web application tersebut, tapi hanya ditunjukkan dengan grafik-grafik yang telah kami jelaskan tadi. Berikut ini profil dari kami, yang bisa Anda lihat melalui link berikut ini dan diskan melalui QR Code berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya selama presentasi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, sangat dibersilakan untuk open mic atau menuliskannya pada kolom komentar baik pada Zoom maupun pada YouTube. Dan kami akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya selanjutnya.